Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog kumak nokat es jauh part 43 nah di part 43 ini saya akan membahas tiga kota yang sering menjadi ini apa istilahnya pertempuran antar supporter ya di Indonesia nah ini sudah saya pilih tiga kota dalam tiga provinsi ya satu dalam Provinsi Jawa Barat satu dalam Provinsi Jawa Tengah dan satu dalam Provinsi Jawa Timur yang pertama ini adalah provinsi yang berada di Provinsi Jawa Barat yaitu ini di Kabupaten Karawang Jawa Barat nah kenapa kok saya pilih yang pertama ini Kabupaten Karawang Jawa Barat nah di Karawang ini terutama di daerah Cikampek ya ini juga sering Hai menjadi tempat tawuran antar supporter terutama supporter bersijang ataupun supporter bersih Bandung Nah Karawang ini sendiri juga menjadi anwar titik tengah ya antara untuk jarak Hai kot TKI Jakarta dan jarak kota Madung nah disini kalau kita mengganti flashback kebelakang ini di Cikampek atau di Karawang juga sering terjadi tawuran antar supporter nah ini apa istilahnya saya sendiri juga pernah dua kali ke Karawang Kestaduan Singapura Baksa Karawang ya waktu itu menyaksikan Persita melawan Arema di tahun 2014 nah dua kali saya ke Stadion Singapura Baksa Karawang selesai peranian saya waktu itu aremania selalu apa mendapatkan saya katakan obdung supporter yang apa tidak suka atas kehadiran di aremania ya di Karawang ini sehingga menyebabkan akhirnya terjadi tawuran di Stadion Singapura bangsa Karawang nah kalau masalah rivalitas dejek dan popoto atau supporter bersih di Karawang ini juga banyak sering memakan korban terutama di Jumbek nah ini kalau kita kita sudah kali-kali ke belakang Karawang ini ya saya yang pertama Kabupaten Karawang ini di Jawa Barat yang menjadi daerah yang sering dijadikan daerah tawuran atas supporter yang berada di Indonesia kemudian yang kedua ini yang berada di wilayah Joko Tengah yaitu di wilayah Kabupaten Platten nah di wilayah Kabupaten Platten ini merupakan titik tengah antara provinsi kota Yogyakarta ya provinsi Jogja ataupun dengan kota-kota Jawa Tengah nah ini istilahnya klateng Kabupaten Platten ini adalah di pintu keluar masuknya menuju provinsi Jawa Tengah dan provinsi di daerah istimewa Yogyakarta nah kalau di sepak bola Mataram yang melikuti apa kasutanan kasutatan dan kasutanan Radio Kartu Adi Lengra ini klateng ini merupakan wilayah kasutanan Jawa Tengah atau Kraton Zulu dalam sejarahnya namun di apa Hai pada saat kita gali-gali ke belakang ini Kabupaten Platten ini ini sering menjadi tahu apa terjadi di tawaran di Klaten antara supporter tim Persisulu ataupun tim PSM Yogyakarta dan di Klaten ini juga sempat terjadi tawaran antara supporter Persis Sulu dengan supporter PSS Sleman ini juga ada apa istilah kalau di media sosial untuk supporter di daerah Sulu dan Jogja ini begini rivalitas 90 menit selebihnya dilanjutkan di Pramanan di Pramanan ini adalah nama-nama objek wisata ya Jandi Pramanan yang berada di wilayah Klaten Jawa Tengah nah ini memang ya Klaten ini menjadi titik tengah antara kota Yogyakarta dan kota Solo sehingga di Klaten ini sering terjadi tawaran antara supporter dan yang terakhir adalah yang ketiga di provinsi Jawa Timur yaitu adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Nah kenapa kok Kabupaten Pasuruan karena di Kabupaten Pasuruan ini adalah menurut saya gerbang utara ya supporter Malang saya saya katakan di sini supporter arema untuk menuju tur ke arah utara baik itu ke Sidoarjo ataupun ke Tersik ataupun ke Lamongan nah ini di Pasuruan ini sendiri sering terjadi tawaran antara supporter ya karena memang supporter Pasuruan dan supporter Malang ini mempunyai hubungan yang harmonis nah ini ditambah lagi juga banyak supporter dari Pasuruan ini juga juga apa istilahnya mendukung dua tim Nah jadi apa mendukung dua tim dan menjadi satu sehingga apa sama-sama istilahnya sama-sama mempunyai mempunyai rivalitas yang sama dengan supporter Malang nah ini kalau di Pasuruan kita sekali ke belakang ini cukup seringnya ketahuran antara supporter baik korbannya ini adalah supporter Pasuruan ataupun supporter Surabaya atau supporter Malang itu sendiri nah sehingga kalau menurut saya di Kabupaten Pasuruan ya terutama Kabupaten Pasuruan sisi utara dan sisi utara ini sering terjadi tawaran antara supporter apalagi kalau ketika misalkan Alemania ini tutur ke utara kota yang saya sebutkan tadi ini demikiannya untuk tiga kota yang menjadi tempat ini tempat tawaran antara supporter ya nah ini hanya hiburan saja saya mau maaf ya tidak apa menyimpul atau memocokkan teman-teman supporter yang saya sebutkan tadi dan ini hanya hiburan saja apabila apabila ada gesekan ini siapa sih yang mau gesekan antara supporter terus dah lebih baik kan ini damai-damai aja nah kan kalau damai itu kan kita bisa menonton satu sama lain dengan nyaman dan enakan apalagi warga demikian ya vlog saya kali ini terima kasih sudah menonton tetap jaga jarak dan gunakan masker bila kita keluar rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih heal selamat menikmati